Hai assalamualaikum salam sehat bro karena ada beberapa pertanyaan yang membeli vacuum cleaner ini rusak saya rasa yang rusak itu baterainya bukan dinamonya atau yang lainnya ini sederhana sekali bro saya gambar saja dahulu jadi ini rangkaiannya sederhana ini misalkan saja ya Bro karena AC nya sudah dihapus jadi kira-kira ini menggunakan tipe IC charger 73831 ini maksudnya sistemnya hanya input USB 5V kemudian mencarjur baterai jadi sistemnya seperti ini saja jadi tidak ada pengaman sama sekali untuk baterainya seperti contoh ini kalian perhatikan baterainya yang sudah saya ganti aslinya ini kemungkinan besar rusak disebabkan pada saat tidak menyala dinyalakan terus nanti akan saya buktikan jadi umumnya baterai lithium seperti ini bila digunakan sampai nol volt atau sampai habis sekali baterai ini akan rusak jadi agar awet pemakaiannya bila sudah bunyinya lain atau melambat kalian harus mulai charger kembali karena rangkaiannya tidak tidak ada proteksi tegangan rendahnya jadi rangkaian ini hanya seperti ini kira-kira isinya kemudian diberi saklar lalu motor seperti ini pame bro ini saklar yang ini Oke khususnya bagi para pemula bila kalian mengalami kerusakan kalian buka saja bautnya ada lima kalau sama dengan ini dan dalamnya seperti ini rangkaiannya seperti ini tidak ada yang susah kemudian kalian ukur saja tegangan baterainya saya aslinya ini kalian ukur saja kalau tegangan sudah nol kemungkinan besar baterainya yang rusak misalkan ini saya pasang di voltase saya ukur tegangan kalau ini tentunya bagus terbaca tegangannya jadi kalau tidak terbaca nol artinya baterainya rusak tapi kemungkinan besar juga belum tentu rusak kalian charger saja sedikit lama kalian coba charger misalkan satu hari kalau tetap tidak bisa artinya baterai kalian ganti dan bila charger ini rusak bisa kalian menggunakan ganti dengan TP4056 beli saja yang yang non-protect harganya sekitar 3000 rupiah jadi pemasangannya seperti ini TP4056 persis sama dengan ini ini hanya saja arus charger maksimum 500 miliampere sedangkan ini satu ampere Hai pame bro jadi TP4056 persis sama dengan ini yang non-protect yang pakai protek juga bisa tapi yang kalian perhatikan baterai langsung masuk ke saklar Oke kemudian untuk menentukan apakah motornya rusak kalian ukur saja di Ohm atau dibunyi saja nih pasti resistansinya kecil saya sekalian pilih di buzzer kita ukur kalau bunyi seperti ini artinya motor masih bagus pame bro oke akan saya buktikan kenapa baterai rusak kalian perhatikan saya menggunakan power supply inputnya saya pasang positif negatifnya sudah saya nyalakan kalian perhatikan pada saat tegangan 0,6 saja ini masih bekerja karena memang langsung ke baterai jadi rusak seperti ini posisi seperti ini kalian tetap menjalankan atau mengaktifkan saklar ini sehingga baterai yang digunakan benar-benar sampai nol tapi memang tidak semua baterai tapi umumnya baterai litium bila tegangannya digunakan sampai nol otomatis menjadi rusak kami berkenapa rusak sekarang akan saya buktikan saja saya naikkan perlahan saya nyalakan sudah kalian lihat arusnya jadi motor-motor ini baru bisa berputar minimum sudah 2 ampere kalian lihat tegangan 1,24 saja dia sudah berputar karena itu bila kalian membeli ini karena ini memang bagus sekali lagi karena murah tidak sampai 35 ribu 32 ribu jadi kalau putarannya sudah mengecil seperti ini kalian harus matikan charger kembali sampai full pahamnya bro jadi bila perputaran sudah seperti ini Oke saya mulai di 2 ampere saja ini juga perputaran sebetulnya sudah melemah jadi bila putaran sudah melemah artinya tegangannya 1,8 seperti ini kame bro jadi kemungkinan besar memang baterainya yang rusak dan ini karena sederhana sekali jarang yang rusak jadi kemungkinan besar seperti ini jadi posisinya nyala ini nyala kemudian dia turun tegangannya seperti ini ingat baterai litium tapi tidak semua bila sampai nol ini akan rusak oke mudah-mudian kalian paham dan saya juga senang sekali menggunakan ini sudah lengkap tidak ada lagi oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh